Ini adalah bukti nyata dari hasil cek di 6NG Jumat 19 Januari 2024 Sudah terlihat jelas PKH atau BPNT yang lebih dulu dicairkan Nah, kira-kira PKH dulu atau BPNT dulu yang akan segera dicairkan Untuk mengetahui jawabannya, kita harus cek di status keterangan di 6NG Yang akan segera kami tunjukkan kepada para KPM Agar semua KPM mengetahuinya Untuk itu, yuk kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial Yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan riskinya Amin Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke informasinya Yaitu dari hasil pengecekan di 6NG hari Jumat 19 Januari 2024 Sudah terlihat jelas PKH atau BPNT yang lebih dulu dicairkan Untuk yang pertama Kita awali dari PKH dulu Yang pencairannya lewat kartu KKS Jika kita lihat hari ini Per-19 Januari 2024 Untuk status keterangan di 6NG Alhamdulillah PKH periode Januari-Maret lewat KKS Di 6NG sudah muncul kembali Yang sebelumnya sempat menghilang status keterangannya di 6NG Ya mungkin dikarenakan saat ini masih proses perbaikan sistem Yang disebut dengan maintenance system Sehingga terkadang muncul, terkadang hilang Namun sekarang sudah terlihat yaitu PKH periode Januari-Maret Dan untuk kolom keterangan di SP2D-nya masih strip Kemudian yang kedua kita lihat untuk status keterangan PKH tahap 1 Yang dicairkannya melalui kantor pos Nah setelah kita cek hari ini Per-19 Januari 2024 Untuk hasil keterangannya sama Sudah muncul dan terlihat PKH periode Januari-Maret 2024 Dan untuk kolom keterangan di SP2D-nya Itu masih sama yaitu strip juga ya Nah berarti kesimpulannya Untuk PKH ini insya Allah akan kembali dicairkan per 3 bulan Baik itu yang lewat KKS maupun yang lewat POS Nah selanjutnya sekarang kita akan cek untuk status keterangan di 6NG untuk BPNT Baik itu yang lewat KKS maupun yang lewat POS Yang pertama yaitu untuk status keterangan BPNT tahap 1 yang dicairkan lewat POS Setelah kita cek per hari ini 19 Januari 2024 Adalah sudah terlihat yaitu BPNT periodenya yaitu Januari-Maret 2024 Dan untuk kolom keterangan di SP2D-nya masih strip Berarti ini insya Allah KPM BPNT murni yang lewat POS Akan menerima sebesar Rp600.000 per 3 bulan ya Kemudian selanjutnya yang terakhir Mari kita bersama-sama cek untuk status keterangan BPNT yang lewat KKS Atau melalui Bank Himbara Setelah kita cek per hari ini 19 Januari 2024 Keterangannya yaitu BPNT sesuai update terbaru di 6NG Alhamdulillah khusus untuk BPNT yang lewat KKS Saat ini prosesnya sudah berhasil cek rekening Sementara untuk SP2D-nya keterangannya belum SP2D Jadi yang tadinya di kolom SP2D adalah hanya tanda strip Kini berubah menjadi belum SP2D Nah kesimpulannya jika kita lihat dari keempat keterangan Mulai dari PKH lewat KKS PKH lewat POS BPNT lewat POS Dan BPNT lewat KKS Maka bisa disimpulkan BPNT lewat KKS lah yang akan lebih dulu dicairkan Namun ini hanya sebatas prediksi saja Kita tidak tahu sewaktu-waktu akan ada perubahan dari pusat Yaitu pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah jadi bisa dipahami ya teman-teman Bahwa saat ini BPNT yang lewat KKS sudah terlihat status ketangan Sudah berhasil cek rekening Dan di kolom SP2D sudah tertulis belum SP2D Maka kita doakan semoga cepat tersalurkan Baik itu PKH maupun BPNT di waktu dekat-dekat ini ya Demikian seri informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb